Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, telah hadir aplikasi MPP Digital Nasional yang telah diluncurkan pada tanggal 20 Juni 2023 oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yang mencakup pelayanan izin tenaga kesehatan dan kependudukan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bersama PT Taspen Persero menghadirkan layanan jaminan sosial pensiun pada MPP Digital Nasional. MPP Digital Nasional yang sebelumnya dapat diakses di 60 kota atau kabupaten telah bertambah di 139 kota atau kabupaten sehingga kini dapat diakses pada 199 kota atau kabupaten. Sebagai pengelola jaminan sosial ASN dan pejabat negara, Taspen Group berkomitmen untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam mempercepat dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Integrasi layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, pelayanan yang dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan Taspen Group. Melalui integrasi ini, proses pengajuan klaim dan non-klaim, pencetakan kartu digital kepesertaan dan pengecekan estimasi manfaat THT dan pensiun dapat dilakukan secara elektronik. Melalui MPP Digital, Taspen Group berkomitmen untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah dan efektif untuk seluruh ASN aktif, pensiunan, dan ahli waris. Terima kasih.